Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Loco Recourse. Pada kesempatan kemarin, kita sudah belajar mengenai warna, gambar, dan juga video. Untuk teman-teman yang kelewatan, bisa langsung lihat saja playlist yang sudah disediakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai plugin dan juga widget yang ada di Figma. Selain itu, plugin apa sih dan widget apa sih yang sering saya gunakan sebagai seorang UI UX Designer. Sebelum masuk ke videonya, kita kenalan dulu yuk dengan plugin dan widget. Nah, di sini plugin adalah sebuah kode software yang berfungsi tertentu untuk memungkinkan aplikasi atau program untuk dijalankan fitur tambahan di aplikasi tersebut. Contoh kalau misalkan di Google Chrome, kita bisa pakai extension ya. Terus ada di Mozilla juga ada Opera dan WordPress namanya plugin juga. Jadi dia sebuah tambahan lah sebenarnya yang tidak disediakan oleh Figma. Plugin mungkin menyediakan. Terus kalau widget apa sih? Kalau widget adalah komponen kecil dalam aplikasi untuk alat bantu di dalam Figma. Jadi widget ini memang disediakan untuk alat bantu ya. Beda dengan plugin. Oke, kita lihat dulu untuk plugin dan widgetnya di sebelah sini. Nah, di sini ada resource ya. Ada resource, kita klik dulu resource-nya. Terus di sini ada komponen, plugin, widget. Komponen adalah komponen-komponen yang sudah kita buat dengan design system. Kebetulan sekarang kita belum buat. Ini adalah reason dari design system yang sudah saya pernah buat. Terus di sini ada plugin dan di sini ada widget ya. Nah, di sini ada dock to size. Nah, misalkan kita mau keluarin seperti ini. Ini bisa. Selanjutnya untuk plugin, ini adalah beberapa plugin yang sering sekali saya pakai. Ada Lorem Ipsum, Logo Ipsum, Material Symbol, Unsplash, dan Iconify. Selain itu, saya juga biasa menggunakan styler ya untuk membuat design system. Oke, cara pakainya gimana sih? Nah, kalau untuk yang Material Symbol ini adalah sebuah plugin yang menyediakan icon-icon dari Google. Jadi, ini sudah bisa dipastikan, bisa kita pakai dan free commercial to use ya. Jadi, nggak usah takut mengenai lisensi. Nah, di Material Symbol di sini kita bisa cari-cari icon-nya. Misalkan icon notifikasi. Nah, seperti ini ya. Icon notifikasi ini tinggal kita klik saja. Nah, terus dari sini kita bisa ubah-ubah warnanya juga. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, penggunaan plugin seperti itu ya. Selain itu, ada juga Iconify. Ini juga plugin untuk icon. Jadi, kita bisa cari juga notification. Paling bahasa Inggris ya. Nah, seperti ini. Nah, di Iconify itu sudah bisa ganti color di dalamnya. Terus bisa custom head juga di sini. Kita tinggal import icon. Nah, seperti ini ya. Nah, ini perbedaan dari dua icon. Tapi, sebenarnya keduanya menyediakan icon yang sama. Terus selanjutnya, ada Icon 8 Background Remover. Nah, di sini saya coba ambil dulu untuk gambarnya di Unsplash. Jadi, kita nggak perlu lagi nih teman-teman keluar-keluar jauh untuk nyari gambar, nyari resource apa gitu ya. Kita nggak perlu jauh-jauh ke sana. Nah, ini anggaplah saya mau cari annual. Nah, terus saya mau ambil untuk yang ini ya. Penyu. Kita ambil penyu. Nah, ini sepertinya besar sekali. Kita jadikan 100 saja. Oke, kita jadikan 100. Nah, biar nggak terlalu gede ya. Kita cari sekarang ada di mana dia. Oke, ada di atas. Kita taruh di sini. Nah, sekarang kita mau hapus backgroundnya. Jadi, kita mau hapus yang biru-biru ya. Nah, ini sekali klik bisa langsung menghapus warna birunya di belakang. Kita tinggal tunggu dan lihat hasilnya seperti apa. Nah, tara. Sudah jadi teman-teman. Dan warna birunya sudah hilang. Ini kalau misalkan kita kasih rectangle di belakangnya. Seperti ini. Nah. Nah. Nah, tuh. Sudah hilang ya gambar warna birunya. Jadi, cepat banget. Makanya saya bilang, untuk Figma itu udah semua fitur tuh ada gitu ya. Dengan bantuan plugin juga sebenarnya. Oke. Untuk plugin seperti itu dulu. Nanti kita akan membahas setiap plugin yang kita pakai pada video-video lainnya. Selanjutnya ada di widget. Widget ini berjalannya malah di file Figma-nya. Misalkan kita mau bikin checklist ya. Checklist untuk desain kita. Nah, ini ada checklist. Misalkan checklist-nya kita mau bikin ini ya. Nah. Nah, checklist. Misalkan di sini nama aplikasi. Terus kita bisa masukin task kita. Misalkan login page. Terus juga ada register page. Ada home page. Dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita gak mungkin kehilangan catatan ya teman-teman. Di sini sudah ada checklist desainnya. Nah, kita tinggal checklist aja. Seperti ini. Jadi komplit 3 dari 3. Kalau misalkan kita mau kasih lihat seperti ini. Nah, itu gunanya widget ya. Selain itu juga kita sebenarnya bisa pakai widget-widget yang lain gitu. Misalkan ada komponen prompt. Mau seperti apa. Mau ada stick up. Kalender. Dan lain sebagainya. Nah, ini ada simple vote juga. Ini kita bisa ambil ya. Nah, ini simple vote. Misalkan kita start. Nanti default tuh. Default-nya 1. Ini ada gambar saya. Jadi, semuanya ada di dalam file-nya. Kalau plugin itu ada di luar. Seperti itu teman-teman. Jadi, seperti itu dulu teman-teman. Untuk pembelajaran widget serta plugin di dalam Fikmah. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman pemula lainnya. Dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman lain. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Dan seperti biasa dari saya, teman-teman. Sebelum diakhiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.